Buntuk Polemik Pindah Ibu Kota Kecamatan, Pemkap Halmahera Selatan Sanksi Camat Mandioli Utara. Pasca menyelesaikan polemik isu pemindahan Ibu Kota Kecamatan Mandioli Utara, Halmahera Selatan, yakni dari Desa Indong ke Desa Pelita beberapa waktu lalu. Camat Mandioli Utara, Haris E. Arobi, pada Kamis, 6 Juli 2023, diperiksa. Pemeriksaan ini dipimpin langsung asisten satu setda Halmahera Selatan Mustafa Adharuhama. Selain Haris E. Arobi, Kades Indong Jumatohaus dan Kades Pelitamuhdi Umar juga turut dimintai keterangan oleh tim. Kepada sejumlah awak media, Mustafa Adharuhama mengatakan bahwa hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan ke Bupati Halmahera Selatan Usman Sidiq. Dia juga menyebut akan ada sanksi etik yang akan dikenakan kepada Haris E. Arobi selaku aparatur sipil negara, ASN. Karena kalau untuk ASN, ketertiban dan ketentraman masyarakat umum itu patut dijaga. Karena wacana ini dibangun sendiri oleh camat, ujarnya. Jadi tetap Pak Camat Mandioli Utara akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkatan pernyataannya. Dan itu akan kami sampaikan ke Pak Bupati, sambungnya. Kendati begitu, Mustafa mengaku belum bisa menyampaikan sanksi apa yang dikenakan terhadap Camat Mandioli Utara itu. Sebab, keputusan atas sanksi ini dikembalikan kepada Bupati, berdasarkan fakta-fakta keterangan yang diambil melalui pemeriksaan. Jadi kami belum bisa menyampaikan, kami menunggu Pak Bupati dari Jakarta, terangnya. Mustafa juga menyarankan ke Haris E. Arobi agar menyampaikan segala sesuatu dalam acara-acara tertentu harus menggunakan teks, sehingga teratur. Jadi saya sarankan berhati-hati, karena jangan sampai disalah tafsir masyarakat, imbuh dia. Sebagai SN dan Camat di Mandioli Utara, Kabupaten Selatan, pasti kita melihat peraturan perundangan-perundangan. Karena sumber wacara yang berkembang itu kan dari Camat Mandioli Utara, bukan dari KDS Indong dan KDS Perita. Sehingga di situ, Pak Camat Mandioli Utara juga sebagai ASN harus memperhatikan kode etik. Kode etik sebagai PNS Republik Indonesia, sebagai tugas camat juga. Misalkan tugas camat itu ketertiban dan ketentraman masyarakat umum itu perlu dijaga, patut dijaga. Kalau ada sara bicara sedikit dan ditaksikan oleh masyarakat, ini kan membuat galuh juga di masyarakat. Itu yang pertama. Kalau kode etik, ia terkait dengan integritas dan keteladanan percamat juga. Sehingga ketiga memberikan keterangan, memberikan sambutan itu harus saya sarankan agar berhati-hati. Berhati-hati, karena kalau tidak terkonsumasi secara baik, maka akan ditaksikan lebih oleh masyarakat. Yang pertama, yang kedua, yang kalau sambutan, saya sarankan kepada Pak Camat untuk sambutan tertulis. Jadi ada sambutan tertulis, sehingga itu ada panduan terfokus pada sambutan tersebut. Walaupun ada sambutan di luar sambutan yang tertulis, tidak mengapa. Dan itu tidak lari jauh dari apa yang dituliskan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!